Eh, lihat tuh Mbak Yuni, katanya bisnis online sukses Tapi kok bajunya itu-itu aja ya? Kepernah ganti-ganti, bener-bener gak cocok deh sama yang namanya pembisnis sukses Sama kayak kamu Mbak Yuni, sama-sama suka pake baju itu-itu aja Terus sekalinya ganti, belinya di pasar lolak yang bekasan Hehehe, emang Bu Refi ini matanya jelip banget Gak ada yang lolos dari perhatiannya Mbak Yuni, baju baru ya? Wah, gaya banget Dari pasar lolak kan? Saya pernah lihat ada yang jual begituan di sana Harganya cuma 5 ribuan Iya Bu, saya kemarin emang beli di sana Tapi harganya 15 ribuan Bu, bukan 5 ribu Tapi Mbak Yuni, kalau bajunya emang dari pasar lolak Setidaknya pilih yang gak kelihatan lusuh gitu Biar murah, tapi kan harus tetap rapi Jangan sampai orang kira Mbak gak mampu beli yang baru ya Ups, tapi emang gak mampu ya Makanya beli yang loak begitu Emang Bu Refi ini mulutnya bisa bikin orang malu Gak bisa tahan diri Selalu ada aja yang disindir Kan kasihan Bu Yuni Pasti dia malu banget digituin Alhamdulillah, saya gak malu Bu Selagi saya beli pake uang sendiri Bukan yang dari ibu Wah, Buti ini motornya baru ya Hebat sekali Pasti suaminya habis jungkir balik Nyari duit buat cicilan motor ini ya Gimana Bu, cukup gak duitnya buat makan Kalau udah bayar cicilan motor Jangan sampai maksain buat bayar cicilan Sampai gak bisa makan Alhamdulillah Bu Masih cukup kok Suami saya rajin kerja Jadi cicilannya gak terlalu berat Dan saya masih bisa makan Bu Hmm, tapi ya Bu Motor baru gini Kalau kredit Biasanya bunganya tinggi Jangan-jangan nanti baru lunas cicilannya Motornya udah rusak duluan Ya tapi gak apa-apa sih Asal Buti ini bisa ngurus motornya baik-baik Jangan sampai cuma pamer motor baru Tapi gak punya duit buat isi bensinnya Kan malu Bu Hahaha Iya Bu Refi Bu Refi mau ngapain kesini? Ada perlu sama saya? Ini saya mau ajak Buti ini belanja ke si Piramart Sekalian mau ngasih tau Kalau mau kondangan ke Pak Lurah Nanti barengnya sama saya Soalnya saya gak ada temennya Iya nanti bareng aja sama saya Bu Kebetulan suami saya juga lagi keluar kota Buat beberapa bulan Jadi saya gak ada temennya buat kondangan Yaudah Bu Refi Tunggu sebentar Saya siap-siap dulu ya Bu Refi Abis itu kita langsung berangkat ke si Piramart Iya jangan lama-lama ya Soalnya percuma Kalau orang jelek mah Mau dandan lama juga tetep aja jelek Hahaha Iya Bu Saya gak akan lama kok Wah Bu Ana sendirian terus ya Udah lama ditinggal suami Tapi gak dapet gantinya juga Kasian ya Anak-anaknya pasti butuh sosok ayah Masa mau dibiarin terus tanpa figur laki-laki di rumah Iya Bu Anak saya baik-baik aja kok Saya sudah cukup buat mereka Saya bisa jadi ibu sekaligus ayah buat mereka Yang penting mereka sehat dan bahagia Bu Refi ini mulutnya pedes banget Aduh saya jadi kasian sama Bu Ana Saya juga jadi ikut gak enak sama Bu Ana Gara-gara omongannya Bu Refi Hehehe Ya bagus kalau begitu Bu Tapi ya saya rasa anak-anaknya tetep butuh sosok ayah loh Apalagi anak laki-laki Butuh contoh dari seorang pria Biar bagaimanapun Bu Ana kan gak bisa ajarin mereka jadi laki-laki Mama ayo kita masuk Ade mau jajan coklat Iya sayang Permisi Bu Saya mau masuk dulu Anak saya udah gak sabar banget mau jajan Lihat tuh Bu Tini Orang-orang kayak Bu Ana itu Selalu ingin terlihat kuat di depan orang Tapi di dalam hatinya Pasti nyesel gak punya suami lagi Kasian anak-anaknya Yaudah Bu Refi Daripada kita ngurusin hidup orang yang gak ada untungnya buat kita Mending sekarang kita masuk aja Cuacanya juga disini panas banget Bu Nanti yang ada kulit saya gosong lagi Bu Tini Kalau buat cicilan mobil Biasanya pengeluaran rumah tangga yang lain pasti dipangkas Jangan-jangan mereka jadi makan seadanya demi bayar cicilan Gaya doang Tapi hidup serba kekurangan Tapi yang kayak gitu emang udah biasa sih ya Yang penting kan keliatan wah dulu Di depan orang-orang Kalau urusan makan mah ya gimana ntar Ternyata memang bener Bu Refi bukan hanya nyindir Bu Sri Tapi dia juga nyindir saya Iya Bu Tapi kan Kita gak pernah tau Gimana keadaan mereka yang sebenarnya Mungkin mereka punya rencana yang udah matang Lagi pula Setiap orang kan punya prioritas masing-masing Kalau memang mobil itu penting buat mereka Ya mungkin ada alasannya Ah Tapi yang namanya cicilan Pasti bikin orang hidup susah Gak ada cicilan yang gak bikin pusing Ntar tiba-tiba ada keperluan mendadak Eh duitnya kepake buat bayar cicilan Ya ampun Butini kamu itu terlalu baik pikirannya Kalau saya sih Mendingan nabung dulu Daripada kredit sana sini Gimana kalau tiba-tiba gak bisa bayar cicilan Malu-maluin kan Mobil diambil lesing Terus orang jadi tau Aduh ngenes banget kalau kayak gitu Tapi kan Bu Kadang-kadang Orang memang harus ambil risiko Buat hidup lebih baik Siapa tau mobil itu bisa bantu mereka Dalam banyak hal Kayak ngantar anak-anak sekolah Atau ngangkut barang dagangan Kita kan gak bisa selalu mikir yang negatif Huh Ya terserah sih Butini Saya cuma ngasih tau aja Biar kamu gak kayak mereka Hidup itu harus pinter-pinter Jangan sampai keliatan wah di luar Tapi di dalam rumah serba kekurangan Apalagi kalau sampai pinjem-pinjem uang buat cicilan Duh Malunya bukan main Bu Mungkin Bu Setiap orang punya caranya masing-masing untuk bahagia Yang penting Kita gak tau sepenuhnya bagaimana keadaan mereka Jadi lebih baik kita doakan aja Semoga mereka bisa menjalani hidupnya dengan baik Lagipula kita gak selalu tau perjuangan apa yang mereka lakukan Dibalik kesuksesan yang kita lihat Eh liat tuh Mbak Yuni Katanya bisnis online sukses Tapi kok bajunya itu-itu aja ya Kepernah ganti-ganti Bener-bener gak cocok deh Sama yang namanya pembisnis sukses Sama kayak kamu Mbak Yuni Sama-sama suka pake baju itu-itu aja Terus sekalinya ganti Belinya di pasar lolak yang bekasan Hehehe Emang Bu Refi ini matanya jeli banget Gak ada yang lolos dari perhatiannya Kalo saya mah jadi Mbak Yuni sih malu Minimal ganti lah Mbak Jangan pake baju itu-itu aja Iya Bu Nanti besok saya beli Bagus deh Tapi inget ya Jangan beli yang bekas Ini saya bukannya ngerendahin kamu loh Niat saya baik Saya cuma ngasih tau aja Takutnya nanti dikiranya Suami kamu tuh gak mampu beliin istrinya baju Iya Bu Refi Makasih udah ngasih tau saya Mbak Yuni katanya mau beli baju baru Kok saya liat bajunya masih itu-itu aja Apa jangan-jangan bener ya Kalo suami kamu tuh gak mampu beliin kamu baju Apa-apaan ini Burung-burung sialan Pergi, pergi Jangan-jangan itu burung tau siapa yang sering nyindir orang Hahaha Hush, hush, pergi kalian Jangan ganggu saya Pergi Tolong, tolong saya Burung ini mau apa sih Pergi burung sialan, pergi Mungkin ini tanda Kalo Bu Refi udah terlalu sering nyakitin hati orang Makanya alam juga ikut kasih teguran buat dia Rasain tuh Makanya punya mulut itu dijaga Jangan cuma dipake buat nyindir orang Tapi dari mana ya Datangnya burung-burung itu Ini kan di dalam ruangan Ini bener-bener aneh Padahal gak ada pintu atau jendela yang terbuka Tolong, tolongin saya Apa salah saya? Kenapa burung ini terus mengejar saya? Kayaknya ini azab ya pak Soalnya udah banyak orang yang disakiti sama dia Liat deh Burungnya kayak gak mau pergi dari dia Iya Bu, kasihan ya dia Kayaknya kesakitan banget Orang kayak gitu mah Gak usah dikasihanin pak Siapa suruh punya lidah tajam banget Jadinya gitu kan? Iya Bu Kalo punya mulut emang harus dijaga Lidah memang tidak bertulang Tapi dia cukup kuat untuk menghancurkan sekeping hati Dan merentukkan sebuah perasaan Tolong, ada yang bisa bantu saya enggak? Burung ini gak berhenti nyerang saya Kenapa sih gak ada yang mau nolongin saya? Kayaknya saya harus cepat-cepat pergi dari sini Pergi kalian, pergi Pergi gak? Jangan ganggu saya Sebenarnya apa mau kalian? Kenapa kalian nyerang saya? Ah, sakit Siapa sih yang larut kursi di sini? Saya jadi jatuh kan? Loh, kenapa? Kenapa burung-burung itu tiba-tiba pergi? Apa ini karma untuk saya? Liat, karma langsung turun tuh Dulu sering nyakitin orang Sekarang giliran dia yang dapat akibatnya Ya itu akibat dari mulut tajam, Bu Kalau udah nyakitin hati orang Pasti ada waktunya dibalas Aw, sakit kaki saya Bapak-bapak Tolong bantuin saya dong Kalian gak liat apa? Kalau saya lagi kesusahan Kalian tuli ya? Ini saya lagi kesusahan Bukannya ditolongin malah diliatin aja Saya gak sulit nolongin orang kayak kamu Kamu lupa ya? Dulu kamu sering nyindirin saya sama istri saya Karena kami belum punya anak Padahal udah lama menikah Sekarang kamu rasakan sendiri akibatnya Ini karma dari semua ucapan jahatmu Saya juga gak mau bantu kamu Soalnya kamu selalu mengundari kehidupan saya Padahal kita gak terlalu kena satu sama lain Harusnya kamu sadar Gak akan ada orang yang tertempat nolongin kamu Semua orang itu gak suka sama kamu Apa setajam dan sekasar itu ya perkataan saya sama orang-orang Sampai mereka tidak mau mengelurkan tangan untuk menolong saya Bu Refi, kamu kenapa? Kok belakangan ini gak pernah keliatan lagi di acara warga? Kamu sakit Saya juga jarang liat kamu keluar rumah Saya malu bu, saya salah Tidak saya ini ternyata udah banyak bikin orang sakit hati Saya gak tau kenapa saya dulu begitu kejam Sekarang saya ngerasain sendirian gimana rasanya Saya bener-bener gak berani nunjukin muka saya di hadapan kalian semua Saya malu Setidaknya kamu udah sadar sekarang bu Gak ada salahnya minta maaf ke orang-orang yang pernah kamu sakitin Mungkin mereka juga masih mau maafin kamu Semua orang pasti pernah salah Jadi jangan berkecil hati bu Iya bu, saya harus minta maaf Tapi saya takut Takut mereka gak mau maafin saya Saya udah terlalu banyak nyakitin orang Sekarang saya baru sadar Karma itu nyata Satu-satunya cara biar kamu lega Ya mulai dari minta maaf Jangan takut Kalau kamu ikhlas Pasti ada jalan Iya, saya akan minta maaf Saya ingin berubah Saya tidak mau dihantui rasa bersalah seperti ini Meski jalan saya berat Tapi saya gak bisa terus mengabaikan semua kesalahan saya Saya yakin Kamu pasti bisa Biasanya jam segini Saya lagi sibuk membicarakan kehidupan orang lain Atau memberikan komentar-komentar pedas Tapi kali ini Saya udah gak berselera melakukan semua itu Ternyata hidup seperti ini Jauh lebih baik Burung itu Seakan-akan membawa semua dosa-dosa saya pergi Tapi kenapa Hati saya masih merasa bersalah Apa ini karma yang benar-benar datang Apa mungkin ini peringatan buat saya Biar berhenti menyakiti orang lain Saya harus berubah Saya gak bisa lagi kayak dulu Saya gak mau Hidup terus-terusan nyakitin hati orang lain Saya takut karma yang lebih berat datang menghampiri saya Untuk menuntut balas Saya akan mulai dengan minta maaf ke orang-orang terdekat saya Bu Refi udah lama gak keliatan ya Setelah kejadian burung gagak di nikahan anaknya kepala desa itu Kok kayaknya dia berubah ya Sekarang saya gak pernah denger tuh Gossip tentang dia yang selalu ngomentarin hidup orang Iya mungkin udah dapet balasannya Makanya lidah pedasnya gak kumat lagi Saya juga denger dari tetangga Dia lebih banyak diem sekarang Mungkin ini waktu buat dia introspeksi diri Semoga aja dia benar-benar berubah bu Orang-orang kayak kita kan sering jadi sasarannya Kadang saya sampai sakit hati banget Kalau udah disindir-sindir sama dia Ibu-ibu Sebenernya saya pengen ngobrol sebentar sama kalian berdua Ada apa Bu Refi? Saya sadar Kalau selama ini saya sering ngomong kasar ke kalian Terutama sama Mbak Yuni Waktu di aula desa Dan ke baana waktu di depan si piramart Saya tahu Kata-kata saya kasar Dan gak pantas Saya Saya cuma mau bilang Saya minta maaf Iya Bu Refi Kami terima permintaan maafnya Tapi jangan diulangi lagi ya Hati orang kan gak semuanya kuat buat nerima kata-kata kejam Saya gak nyangka Bu Refi akan ngomong kayak gini Saya pikir Bu Refi gak peduli soal perasaan orang lain Tapi kalau Bu Refi sudah menyadari Saya terima permintaan maafnya Tapi jujur Waktu itu saya benar-benar malu Bu Refi saya juga udah maafin kok Saya tahu mungkin Bu Refi gak sadar kalau kata-kata itu bisa nyakitin Tapi ya kalau bisa lain kali lebih hati-hati aja ya Bu Gak semua orang kuat menghadapi kata-kata kejam Iya Bu Ana Saya janji akan lebih hati-hati lagi Saya benar-benar menyesal Dan saya harap kita bisa mulai dari awal Tanpa ada dendam Atau rasa gak enak diantara kita Iya Bu Refi Kita coba pelan-pelan Lagian Kita semua pernah salah Yang penting sekarang Kita sama-sama belajar buat lebih berhati-hati Biar gak nyakitin hati orang lain Terima kasih banyak Bayuni Bu Ana Saya bersyukur punya tetangga yang baik seperti kalian Sekarang mungkin kita bisa ngopi bareng Atau makan sore bareng disini Biar lebih akrab lagi Syukurlah Masih ada yang mau memaafkan semua kesalahan saya Saya merasa sangat bahagia Setidaknya Sekarang semuanya jauh lebih baik Meski saya tahu Kalau perjalanan saya untuk memperbaiki diri ini masih panjang Udah cukup saya menyakiti hati orang-orang Saya gak sadar Selama ini udah terlalu keras Terlalu jurid sama orang Saya selalu merasa harus menunjukkan Kalau saya lebih hebat Lebih mampu Lebih dari mereka Padahal itu cuma perasaan takut kalah aja Takut kalau orang lain lebih bahagia dari saya Mungkin kayak burung itu Saya juga harus melepaskan semuanya Lepasin rasa iri Rasa dendam Lepasin kebiasaan ngomong sembarangan Selama ini saya selalu bilang Saya jujur Tapi ternyata kejujuran yang saya pakai Malah nyakitin orang Terima kasih Untuk kesempatan kedua Terima kasih untuk kesadaran ini Saya gak bisa balik ke masa lalu Tapi saya bisa berubah mulai dari sekarang Hidup ini bukan tentang siapa yang lebih baik Lebih kuat Atau lebih kaya Tapi tentang bagaimana kita saling memahami Dan menghargai Saya harus belajar untuk lebih bijak Lebih lembut Karena setiap orang punya cerita Punya beban yang mereka bawa Saya gak boleh lagi bikin mereka Ngerasa lebih berat Dengan kata-kata saya Mulai sekarang Gak akan ada lagi sindiran Mulai sekarang Saya akan menghargai orang lain Tanpa harus menjatuhkan Saya janji Saya akan jadi lebih baik Selamat menikmati